Pendekar Aneh Naga Langit Jelit 33 Kalimat terakhir Ko Aiji diakhiri dengan dorongan ringan dengan membenturkan tubuh kanannya ke lengan kiri Fang Chen Loon. Dan akibatnya, Pohang Chen Loon terlontar kembali ke samping dan butuh 5-6 langkah baru dapat kembali tegak dan kini mulai ngeri menghadapi Ko Aiji. Bukan apa-apa, entah mengapa tokoh itu tahu dan paham dengan semua jurusnya dan bahkan tahu apa kekurangan semua jurus yang digunakannya itu. Siapa engkau tanda tanya jeritnya antara bentakan ataupun geraman dasyat seekor harimau betina yang siap kembali menyerbu. Jika dia kembali menyerbu, pasti akan menyerbu dengan kalap. Orang yang tahu dan paham bahwa kakek gurumu menciptakan ilmu itu untuk maksud mulia, tetapi engkau yang masih mentah, justru menggunakannya untuk menghina sesama kaum persilatan. Tetapi, boleh engkau memanggilku sebagai Tian Liong Ko Aijiap jika engkau mau. Tian Liong Ko Aijiap Terdengar bisik-bisik terkejut di antara hadirin, kecuali rombongan kaipang yang sudah tahu dan mengenal terlebih dahulu. Yang jelas, semua orang, termasuk Hek It Kau Chu, Ang Liong Pang Chu dan Ceng Liong Pang Chu terkejut dan sudah mendengar nama besar Tian Liong Ko Aijiap yang sedang berkibar megah di angkasa raya. Nama yang disebutkan orang dengan penuh kekaguman dan mendatangkan rasa ngeri dan seram bagi kawanan penjahat karena tangannya yang meski tidak gemar membunuh, tetapi kejam memunahkan kepandayan orang jahat. HMMM, mentang-mentang punya nama besar meski masih baru, jadi engkau kini besar kepala dan sombong. Apa engkau kira aku takut melawanmu? Mari kita lihat bagaimana seranganmu, apakah sama hebat dengan namamu yang melambung tinggi itu atau hanya nama kosong belaka tahu lawan sangat hebat, membuat Fang Chen Lon kini mulai khawatir, tetapi kemarahannya menahan dirinya untuk menyerah begitu saja. HMMM, Fang Chen Lon, engkau sungguh menjemukan dan seperti orang yang tidak belajar sopan santun. Jika tidak memandang muka suhumu, maka semua kepandayanmu akan loho punahkan. Tapi, baik, loho akan menggunakan dua jurus dari ilmu pukulan Sian In Sin Chiang, lengan sakti bayangan dewa, yang engkau gunakan tadi. Yakni jurus Ki HWS Yauhian. Angkat ebor membakar langit, dan juga tipu HTE Temcu, mencari mutiara di bawah laut. Hati-hati jaga baik-baik pundak kananmu pada jurus pertama dan jaga baik-baik kaki kirimu pada jurus kedua. Nah, bersiaplah, loho akan bergerak dengan liap insut, apa engkau sudah cukup siap menerima seranganku? Aku sudah siap, silahkan menyerang. Jika aku kalah dalam dua jurus tersebut, maka aku akan melakukan apapun yang engkau minta. Hahaha, baiklah, akan kubuat lebih mudah dan adil Fang Chen Lon. Engkau cukup berkonsentrasi untuk menjaga pundak kananmu, karena sejurus sudah cukup untuk mengalahkanmu. Dan ingat dengan kata-katamu barusan. Baik, tapi bagaimana jika engkau yang kalah orang aneh? Tantang Fang Chen Lon penuh percaya diri. Hahaha, sama, engkau boleh melakukan apa saja atas diriku, jawab Ko Aiji sama tekeburnya dengan Fang Chen Lon. Baik, silahkan mulai tantang Fang Chen Lon penuh percaya diri. Jika hanya satu jurus, masa aku tidak mampu menerimanya? Demikian kira-kira Fang Chen Lon berpikir menghadapi Ko Aiji. Awas pundakmu. Dan benar saja, sesuai perkataannya tadi, Tian Leong Ko Aiji menggunakan jurus QHWS Yao Hian, angkat ebor membakar langit. Tidak berbeda dari Fang Chen Lon dalam kecepatan dan kekuatan pukulan, hanya yang berbeda adalah ketepatan dan akibatnya. Lengan kanan Ko Aiji bergerak pesat ke atas dan kemudian dengan cepat meluncur ke pundak kanan Fang Chen Lon, dan, kena. Gerakan Ko Aiji tidak berbeda dengan gerakan Fang Chen Lon, tetapi sistem pengerahan tenaga yang melandasi gerak lengan dan kaki jauh berbeda. Karena itu, ketika Ko Aiji menyerang pundak kanan Fang Chen Lon, tidak ada kira baginya untuk menangkis meskipun dengan metu kepala sendiri dia melihat bagaimana serangan Ko Aiji menuju sasarannya. Sayang sekali, dalam waktu sepersekian detik belaka, Fang Chen Lon sudah tertotok roboh dan kalah telak. HMMM, ilmu siluman dasis Fang Chen Lon tidak paham. Dan tahu kira bagaimana Ko Aiji menjatuhkannya. Mendengar dasisan lawan, Ko Aiji kemudian berkata sambil mengibaskan lengan membebaskan Fang Chen Lon yang barusan tertotok kalah itu. Hahaha, bagaimana ilmu perguruanmu sendiri dapat engkau katakan sebagai ilmu siluman? Apakah si Aiji po benar-benar tidak menjelaskan bagaimana menggunakan jurus itu dengan dorongan hawa dalam tubuh sehingga kekuatannya melonjak sepuluh kali lipat lebih hebat? Mana ada jurus dengan pengaturan begitu masih saja Fang Chen Lon berkeras, karena meski dia tahu itu jurus dari ilmu perguruannya, tetapi dia jelas tidak paham bagaimana seorang Tian Liong Ko Aiji menggunakannya dan akibatnya belum pernah disangkanya semua? Sudahlah, jika memang engkau tidak paham bisaku mengerti. Adalah suhumu yang mestinya paham jelas tentang ilmu dan jurus itu. Bagaimanapun engkau sudah kalah dan wajib mentaati perjanjian kita tadi. Jangan setelah membekal tekebur dan kesombongan, engkau juga membekal sifat buruk lainnya, yaitu tidak berani dan tidak tahu menerima kekalahan. Tidak, aku belum tunduk sepenuhnya. Engkau menggunakan ilmu siluman, tidak dapat dihitung kalah karenanya. Ilmu siluman, wah-ah-ah-ah, engkau selain sombong dan tinggi hati, tetapi ternyata juga licik. Tapi biar engkau puas, nah, biar engkau mencoba sekali lagi. Lohu akan menggunakan gerakan Kim So Heng Kong, rantai emas melintangi sungai, dalam satu jurus perguruanmu itu, Jagalah daerah paha kananmu karena di sana letak serangan nanti. Engkau boleh bersiap sekarang. Berkata Ko Aiji dengan sikap jemuh dengan kebebalan Fang Chen Loan. Kini, Ko Aiji sudah bersikap dan memutuskan apa yang akan dilakukannya. Baik, silahkan engkau menyerang sekarang, tantang Fang Chen Loan setelah siap menerima serangan Ko Aiji. Awas serangan. Dengan cepat Ko Aiji menerjang ke depan dan mengancam sekujur tubuh Fang Chen Loan dengan beragam pukulan bayangan. Tetapi, sebagaimana perkataannya tadi, Fang Chen Loan menganggap sepi semua serangan Ko Aiji dan konsentrasi penuh menjaga daerah paha kanannya. Dan beberapa satak kemudian, sekitar 3,4 detik berlalu, tiba-tiba Ko Aiji mencelat. Mundur ke belakang dan berdiri sambil memandang tajam ke arah Fang Chen Loan. Sampai saat itu nyonya sombong itu tidak merasakan apa-apa, dan karena Ko Aiji sudah melompat ke belakang dan dia tidak merasa ada sesuatu yang aneh, dia kemudian berkata, Apakah engkau akhirnya menyerah Tianliong Ko Aiji? Tanya Fang Chen Loan dengan bangga dan senang. Tetapi, dalam herannya, dia melihat Ko Aiji tenang saja menatapnya, bahkan seperti ada nada kasihan dalam tatap matanya. Fang Chen Loan semakin heran karena ketika melirik ketiga suhengnya, termasuk suaminya sendiri, mereka semua memandangnya dengan perasaan menyesal dan kasihan. Ada apa gerangan? Ada yang aneh pikirnya bingung. Sudahlah, jika engkau masih tetap tidak mau mengaku kalah, tidak apalah. Yang penting ketiga suhengmu dapat melihat dengan jelas jika engkau sudah kalah dalam pertarungan tadi. Jika engkau menarik perkataanmu tadi, juga bukan masalah yang terlampau besar bagi diriku. Hehehe, engkau tidak mau mengaku kalah teriak Fang Chen Loan gusar dan membuat orang-orang tersenyum-senyum mengejeknya. Jika engkau tetap merasa menang, ya apa boleh buat, engkau boleh merasa menang. Tetapi, tetap saja engkau harus minta maaf dan bahkan minta ampun kepada Wiyalinsui, tokoh tertua yang sudah engkau permainkan tadi kewibawaan dan kepemimpinannya di kota ini, berkata Kuaiji dengan wajah keren, dan sekali ini membuat Fang Chen Loan berpikir berapa kali sebelum meledek ataupun menghina tokoh yang dia sudah rasakan memang hebat itu. Tapi, tapi, aku kan tidak kalah, desis Fang Chen Loan. Tetapi, hatinya jadi mencelos begitu dia mencoba bergerak, ternyata dia tidak mampu lagi sekedar mengerahkan iwakangnya, bahkan untuk menggerakkan kakinya pun teramat sukar dirasakannya. Baru dia kaget. Tambah kaget ketika dia mendengar. Tidak sumui, engkau sudah kalah. Kalah telak oleh Tian Leong Kuai Hiap dengan gaya sederhana, gerakan Kim So Heng Kong, rantai emas melintangi sungai. Jika engkau menengok sebentar ke bagian kaki kananmu, sedikit di atas tempurung kakimu, maka engkau akan tahu bahwa engkau sudah kalah sumui. Desis Kamsong Si dengan suara perlahan. Dan ketika Fang Chen Loan melihat ke tempat yang disebutkan Kamsong Si tadi, wajahnya memucat, karena ada bekas tusukan jari yang tertera di sana. Kain celananya jelas-jelas bolong bagaikan terkena sesuatu yang sangat tajam dan terlihat lubang di tiga tempat berbeda namun sangat berdekatan. Sadarlah dia akhirnya, bahwa memang benar dia sudah dikalahkan dengan kera yang sangat mengenaskan. Kekalahan yang amat memalukan dan membuatnya mematung dan tak sanggup berkata-kata apa-apa lagi. Pada akhirnya Siow Ho Ho mendekati istrinya itu dan kemudian merangkulnya sambil kemudian berkata, jika tidak terpaksa, kami tidak akan berlaku atau melakukan seperti yang terjadi pada hari ini. Sesuatu yang juga bertentangan dengan keinginan kami. Anak muda, engkau boleh mengatakan kesulitanmu, jika memang bisa membantu, maka Loh Ho pasti akan membantu. Tetapi, bagaimanapun juga, apa yang dilakukan istrimu tetap sesuatu yang tidak dapatku benarkan, dan karena itu, dia tetap harus meminta maaf kepada tiga perguruan di kota ini. Setelah Siow Ho Ho berbicara dan ditegaskan oleh Tian Leong Kho Ai Hiap, baru kemudian semua orang yang hadir paham bahwa benar Tian Leong Kho Ai Hiap sudah menang. Meskipun mereka tak mampu mengikuti bagaimana kera menangnya. Yang penting adalah kemenangan. Dan karena itu, meledaklah kegembiraan mereka dan semua bertepuk tangan memuji nama Tian Leong Kho Ai Hiap. Setelah itu, semua matuk kembali memandang ke arah Fang Chen Loan. Orang ini yang memang teramat sangat dibenci karena tadi amat sombong, tinggi hati dan memaksakan kehendak serta kemauannya atas semua orang dalam ruangan itu. Bahkan menghina para pemimpin perguruan di Liang Ping ini. Maka, perlahan-lahan Fang Chen Loan memandang berkeliling dan sepertinya tahu bahwa dia adalah orang yang saat itu sangat dibenci. Tidak dia tidak memperdulikannya. Dan, meski tadi sudah kalah bertaruh, tetapi tidak atau belum terlihat ada niat dalam gerak-geriknya untuk mohon maaf atas semua yang telah dilakukannya tadi. Terutama dengan menghina serta juga menantang-nantang dengan tidak hormat semua perguruan yang berada di kota Liang Ping ini. Bagaimana, apakah hengkau tetap tidak akan meminta maaf atas segala hal yang telah hengkau lakukan tadi? Kho Ai Ji mengingatkan pertaruhan mereka tadi yang sudah dimenangkannya dengan telak. Tetapi, tiba-tiba terdengar suara orang yang berkata, terdengar dari luar tetapi tak lama kemudian. Sudah berada dalam ruangan dengan gerakan yang gesit serta. Sangat ringan. Sudah dapat dipastikan, jika si pendatang baru itu bukanlah orang sembarangan. Bukan sekelas Fang Chen Loan, karena terbukti dari gerakan dan kecepatannya. Begitu datang, dia pun langsung bersuara membela Fang Chen Loan. Fang Sumri tidak perlu minta, biarlah aku yang meminta maaf, karena semua ku lakukan untuk kepentingan perguruan. Dan siapa pula engkau anak muda? Apa maksud perkataanmu barusan yang katamu bisa membebaskan sumoimu dari keharusan untuk mengajukan permintaan maaf terhadap semua orang yang hadir di tempat ini? Bertanya Kho Ai Ji melihat masuknya seorang pemuda gagah, berusia lebih 30 tahunan. Bu Ampue bernama Bun Shok Han dan adalah tanggung jawabku atas semua yang terjadi di tempat ini. Jika memang Fang Sumui mengakibatkan ada yang terluka ataupun tersinggung, maka biarlah aku yang meminta maaf atas nama Sumoiku itu. Adalah karena kebutuhan perguruanku maka dengan alasan apa boleh buat, tetap saja yang belum dituntaskan Sumoikanku buat menjadi tuntas. Dan untuk itu, secara pribadi, aku minta maaf kepada semua orang. Mendengar yang datang adalah Bun Shok Han yang justru sedang dicarinya atas permintaan Sam Suhengnya, Kho Ai Ji menjadi sangat gembira. Menurut info Sam Suhengnya, Bun Shok Han ini adalah murid kepala atau murid tertua dari Toa Suhengnya. Dan masih menurut Tek Ui Pang Chu atau Sam Suhengnya, Bun Shok Han ini adalah murid paling lihai kepandainya dari angkatan di bawahnya. Dia sendiri tinggal bersama Suhengnya dan hanya sesekali berkelana jika ada sesuatu yang amat penting dan perlu dilakukan. Tetapi, apa maksud kedatangan keponakan muridnya ini dan mengapa pula dia mengaku bertanggung jawab atas perbuatan Fang Chen Lon yang mengacau pertemuan pesilat di kota Liangping ini? HMMM, jadi engkau inilah muridnya Jit Yang Sin Sian, Dewa Sakti Jit Yang, Pek Chiu Ping. Seorang tokoh muda yang kudengar gagah perkasa dan karena itu loho rada kurang yakin jika benar engkau yang menjadi dalang dari keributan di tempat ini. HMM, engkau ceritakanlah biar menjadi jelas bagi loho, sesungguhnya apa yang terjadi di tempat ini dan apa peranmu anak muda? Kejar kau Aiji yang senang melihat murid Toa Suheng yang satu ini benar-benar gagah dan berisi. Tapi, juga kaget karena anak muda itu mengaku sebagai dalang dari keributan di rumah perguruan Heit Kau ini. Sementara itu, seluruh orang yang dalam ruangan. Jadi kaget mengetahui bahwa anak muda yang baru datang adalah murid seorang jago lihai yang namanya sangat terkenal. Lo Chiam Pue, jika engkau berkenan, tolong bebaskan terlebih dahulu totokan atas Fang Sumui, baru setelah itu, Bo Am Pue berjanji akan menjelaskan semua kepada engkau orang tua. Apapun yang ingin Lo Chiam Pue ketahui, kata-kata Bun Siok Han sangat halus dan menghormat, jauh berbeda dengan Fang Chen Lo yang kasar, tinggi hati dan tidak memandang seorang pun juga di antara semua yang hadir dalam pertemuan tiga perguruan itu. Karena itu, Bun Siok Han memperoleh kredit yang cukup positif di mata semua orang, bahkan juga termasuk di mata Tian Liong Kho Ai Hyap. Anak ini memang benar sopan dan jauh lebih menyenangkan dibandingkan murid wanita susu Heng itu, Desis Kho Ai Ji dalam hati, sambil diam-diam memuji keponakan muridnya itu. HMM, baiklah, totokan boleh dilepaskan, tetapi sampai bertemu dengan suhunya, Lohu belum akan melepaskan hukuman lain. Hitung-hitung atas kesombongan dan kepongahannya yang tidak memandang mata perguruan silat lain, sambil berkata demikian Kho Ai Ji mengebaskan lengannya, dan sekejap Fang Chen Lo dapat bergerak kembali. Tetapi, ketika dia ingin mengerahkan tenaga Iwakang untuk menyerang kembali, dia menjadi lemas dan sedih karena sekarang dia tidak dapat mengerahkan kekuatan Iwakangnya lagi. Untuk sementara kekuatan Iwakang muku kekang. Ini bertujuan agar Rengkau tidak membuat keonaran lebih jauh lagi, tegur Kho Ai Ji yang membuat Fang Chen Lo melengos antara sedih, marah dan sejumlah perasaan lain yang sulit untuk dapat dia ungkapkan saat itu. Baik, terima kasih Loh Chiam Pue. Dapatkah Loh Chiam Pue yang Budiman melepaskan kekangan atas Iwakangnya setelah Bu Ampue menjelaskan semua latar belakang kejadian di tempat ini tawar Bun Shokan sebelum bercerita. Anak muda, sudah Lohu katakan, kekangan itu akan Lohu lepaskan setelah bertemu dengan Suhunya. Setelah dari tempat ini, Lohu akan menemui Suhunya berhubung sudah agak lama kami tidak bertemu. Mendengar Kho Ai Ji atau Tian Liong Kho Ai Hia akan pergi menemui Suhunya, kini bukan hanya Fang Chen Lo, tetapi semua saudara seperguruannya, bahkan juga Bun Shokan terlihat kaget bukan main. Hal ini membuat Kho Ai Ji heran dan jadi. Maklum, besar kemungkinan kejadian di kota Liang Ting ini di luar pengetahuan dari Xiao Ji Po, Su Suhengnya itu. Ada apa sebenarnya desisnya dalam hati bertanya-tanya dan makin penasaran. Lohu Chi Ampue, apakah, apakah jika Bu Ampue dapat mengimbangi atau mengalahkan Lohu Chi Ampue, maka Lohu Chi Ampue dapat cukup mengetahui kejadian sampai di sini saja dan tidak perlu bertemu dengan Xiao Su Suheng berkata Bun Shokan dengan nada hati-hati namun tetap sopan. Tetapi, tantangan yang Kho Ai Ji tahu sangat terpaksa dilontarkan Bun Shokan itu, pastilah dikeluarkan dalam keadaan yang sangat terpaksa. Kelihatannya mereka ingin menutup kejadian di sini sampai di sini dan tidak sampai di telinga Xiao Ji Po dan tentunya juga Jit Yang Sin Sian, Dewa Sakti Jit Yang, Pek Chiuping. HMMM, semakin mencurigakan kembali Kho Ai Ji bertanya-tanya dan menimbang dalam hati apa yang sebaiknya dia lakukan. Orang-orang mendengar bahwa ternyata para perusuh adalah murid dari Xiao Ji Po yang adalah Sute dari Jit Yang Sin Sian yang kenamaan itu menjadi paham. Kini mereka tidak merasa penasaran lagi, karena memang mereka tahu dan kenal dengan Jit Yang Sin Sian dan kebesaran namanya. Di lain pihak, kaum, Kai Pang kini mulai mengerti bahwa mereka berada di pihak yang sulit. Karena pembuat rusuh ternyata adalah keponakan murid pangcu mereka sendiri. Sungguh situasi yang sangat runya mereka hadapi kini. Dan jika engkau kalah, berarti engkau harus membuka semua penyebab kalian melakukan kerusuhan di tempat ini. Bagaimana pada akhirnya Kho Ai Ji ambil keputusan apa yang akan dilakukannya? Baik, Bo Ampuei bersedia. Tetapi, Lo Chi Ampuei harus berjanji untuk menutupi kisah yang kuceritakan jika seandainya Bo Ampuei bercerita kelak, bisakah demikian Lo Chi Ampuei kembali Bun Shok Han menawar dan membuat Kho Ai Ji semakin tergelitik untuk mengetahui lebih jauh? Baiklah, mengingat usiamu dan kegagahanmu, maka Lohu akan mengalah dan memberimu kesempatan menyerang Lohu selama 10 jurus. Manfaatkan kesempatan tersebut, karena dalam 10 jurus berikutnya, maka Lohu akan mengalahkanmu dengan dua ilmu belaka, Semin Chiang dan ilmu Sian In Sin Chiang. Jika melampaui 10 jurus, maka boleh dihitung engkau yang menang anak muda, berkata Kho Ai Ji untuk membesarkan hati lawannya, meskibun Shok Han justru tersinggung ketika mendengar dia diberikan banyak kemurahan oleh lawannya. HMMM, engkau terlampau memandang rendah kami Lo Chi Ampuei, tetapi terserah engkau sajalah. Yang pasti Bo Ampuei akan bertarung mencari kemenangan, berapa jurus pun yang kugunakan nanti. Baik, engkau majulah anak muda. Bukan main terkejutnya Kho Ai Ji ketika Boon Shok Han menyerang, karena dia dapat merasakan jika kehebatannya berkali-kali lipat dibandingkan dengan Fang Chen Loan. Baik iweokangnya, kegesitannya dan sudah tentu keuleptan dan semangat bertarung yang amat kuat dan hebat. Bahkan Kho Ai Ji segera merasa jika keponakan muridnya ini tidak akan kalah dibandingkan dengan Kwan Kim Cheng, dan tinggal sedikit jaraknya dibanding dengan Chu Pang Chu dan Tek Ui Pang Chu. Luar biasa, desis Kho Ai Ji dalam hati dan akhirnya bergerak dengan menggunakan kecepatan dalam ilmu yang lain, Tian Leong Pet Pian. Dengan ilmu itu, Kho Ai Ji bergerak aneh dan misterius, namun semua serangan Boon Shok Han mandek dan menjadi tidak berarti sama sekali. Dan sesuai dengan janjinya, selama 10 jurus Kho Ai Ji membiarkan Boon Shok Han terus-menerus menyerangnya dan tidak membalas sedikitpun. Tetapi meski demikian, dia sama sekali tidak kerepotan karena memang jauh lebih memahami dan mendalami semua ilmu dan jurus yang dilontarkan oleh Boon Shok Han. Tetapi yang pasti, perkelahian mereka lebih hebat dibandingkan ketika Kho Ai Ji sebagai Tian Leong Kho Ai Hiap menghadapi dan kemudian menghukum si sombong Fang Chen Loan tadi. Hanya dalam sejurus dan dua jurus belaka Fang Chen Loan sudah kalah dan tertotok. Tetapi sekali ini, perlawanan Boon Shok Han membuat Kho Ai Ji merasa bangga dengan kepandaian keponakan muridnya ini. Engkau cukup hebat anak muda, tetapi setelah 10 jurus berlalu, kini engkau harus bertahan agar tidak jatuh dalam hitungan 10 jurus seranganku. Nah, engkau boleh bersiap, lohu akan menyerang dengan menggunakan dua ilmu perguruanmu untuk menjatuhkanmu dalam 10 jurus saja. Nah, sekarang bersiaplah, dalam 10 jurus ke depan lohu akan menotok tangkal lenganmu dan sekaligus melumpuhkan perlawananmu. Dan ini adalah jurus pertama, jurus Ki Eng Pok Teo, burung elang lapar menyambar kelinci, hati-hati dengan daerah kepala dan lehermu anak muda, sambil menyerang Kho Ai Ji menyebutkan nama jurus dan daerah atau target yang akan diserangnya. Dan memang dia melakukan persis seperti yang dikatakannya, tetapi meski demikian, Bun Shok Han tetap kaget bukan main karena kekuatan pukulan, ketepatan dan tenaga yang digunakan Kho Ai Ji. Benar-benar tepat dan tidak dilebih-lebihkan meski lebih dari cukup mendesaknya, dan hal itu terasa benar olehnya secara langsung. Meski hanya memanfaatkan momentum dan tidak dengan kekuatan besar, tetapi dia terdesak tak mampu balas menyerang. Awas anak muda, jurus berikutnya adalah Beng H. O. Ukatong, macan liar keluar dari gua, dan akan disusul dengan jurus Tuta Kim Chiong, memukul jatuh lonceng emas. Hati-hati dengan serangan dari depan dan akan segera disusul dengan cecaran di daerah punggung dan pinggangmu. Hebatnya, meskipun telah menyebutkan jurus serangan dan daerah yang akan diserang, tetapi tetap saja Bun Shok Han merasa kerepotan menghadapi serangan Kho Ai Ji. Bukan hanya cepat, tetapi tenaga yang tepat dan momentum yang tercipta benar-benar membuat Bun Shok Han kerepotan. Untungnya Kho Ai Ji tidak berniat mengambil keuntungan dari kerepotan Bun Shok Han dan terus memberitahukan serangannya dan jurus yang diagunakan sampai akhirnya memasuki jurus ke-10. Tanpa terasa semua penonton menjadi tegang dan kagum luar biasa terhadap Kho Ai Ji atau Tian Liong Kho Ai Hyap. Sementara 4. Saudara seperguruan Bun Shok Han juga nampak kaget dan takjub dengan permainan Tian Liong Kho Ai Hyap. Tidak salah, jurus-jurus serangan Kho Ai Hyap itu memang adalah jurus-jurus dari ilmu peguruan mereka. Tetapi, mengapa Kho Ai Ji atau Kho Ai Hyap mampu atau sanggup memainkannya lebih hebat dari mereka semua? Awas anak muda, jurus ke-10, tipunggero sengboan goat. Lima bintang mengurung rembulan, engkau harus menjaga kedua lenganmu jangan sampai kena totokanku. Awas! Kena! Tuk! Tanda petik! Benar saja, tepat jurus ke-10 Tian Liong Kho Ai Hyap menyerang, entah kenapa Bun Shok Han seperti kehilangan langkah dan arah. Meski berusaha keras dia untuk memainkan liapingsut pada tingkat tertingginya, tetapi tetap saja dia tak mampu merubah posisi mundurnya. Sebetulnya serangan Kho Ai Ji tidaklah amat berbahaya, tetapi akumulasi posisinya yang terjepit sejak jurus ke-6, membuat dia pada gerakan terakhir, sama dengan menyodorkan pangkal lengannya ke jemari Kho Ai Ji. Dan, totokan Kho Ai Ji dengan telak menyentuh pangkal lengan Bun Shok Han sampai lengan itu pun tergantung lemas tanda tidak ada lagi alirang hawa iwakang ke lengan itu. Bun Shok Han sudah kalah. Para penonton tidak sadar berteriak-teriak kegirangan sambil berseru. Hidup Tian Liong Kho Ai Hyap. Lo Chiam Pue, Bo Am Pue mengaku kalah. Sungguh-sungguh mengaku kalah. Tetapi, bolehkah Bo Am Pue mengetahui siapa sesungguhnya Lo Chiam Pue ini? Dan mengapa Lo Chiam Pue begitu mengetahui, mengenal serta bahkan mampu mempergunakan banyak ilmu-ilmu perguruan kami dengan begitu sempurnanya bertanya Bun Shok Han setelah diawali pengakuan tulus bahwa dia kalah dan sama sekali tidak menaruh rasa penasaran dengan kekalahannya. Memang dia bertanya, tetapi tidak mengurangi pengakuan atas kekalahan yang baru dialaminya melawan Tian Liong Kho Ai Hyap tadi. Sekaligus mengutarakan kepenasarannya karena dia dikalahkan dengan ilmu-ilmu perguruannya sendiri. Kita akan mempercakapkannya kelak, tetapi tidak di sini dan juga tidak pada saat ini. Untuk sekarang ini, karena semua kerumitan sudah dapat diatasi dengan baik, maka pertama-tama, engkau Fang Chen Lon, engkau harus meminta maaf atas semua yang tindakan dan kata-kata yang engkau keluarkan dan tindakan yang engkau lakukan tadi. Minta maaf karena sudah menghina ketiga perguruan di kota Liang Ping ini, khususnya kepada ketiga pangcu dari tiga perguruan tersebut. Nah, engkau boleh lakukan sekarang. Engkau memang sudah mengalahkanku, kuakui itu, tetapi tetap engkau masih belum berhak untuk mengatur apa yang seharusnya kulakukan dan apa yang tidak boleh kulakukan. Berkata Fang Chen Lon dengan tetap mengeraskan hatinya. Nadanya tetap ketus dan susah untuk ditundukan dengan kata-kata. Dia masih tetap berkeras untuk tidak meminta maaf atas apa yang dikatakan dan dilakukannya beberapa saat yang baru saja lewat itu. Fang Chen Lon, terus terang lohu tidak akan meminta dengan mengancam atas kekangan iwakangmu yang lohu lakukan. Tetapi meminta dan mengusulkan pilihan dengan mengatasnamakan Tata Krama Rimba Persilatan dan Sopan Santun Rimba Persilatan Tionggoan. Sebab jika engkau berkeras untuk tidak melakukannya, maka lohu akan datang menemui Suhu dan Subomu. Dan akan langsung untuk meminta mereka berdua untuk meminta maaf terhadap para tokoh persilatan di kota Liangping ini. Engkau boleh pikirkan mana yang lebih baik. Tanda petik. Kata-kata dan kalimat Ko Aiji ini langsung mengena dan membuat wajah Fang Chen Lon memucat. Bahkan ketiga saudara seperguruannya, termasuk suaminya, juga terlihat gelalisah bukan main. Mereka jadi salah tingkah dan memandangi Fang Chen Lon untuk melihat apa yang akan dikatakannya dan dilakukannya. Tetapi, Fang Chen Lon sendiri sedang sama galau, gelisah dan keki dengan mereka bertiga. Sampai akhirnya, adalah Bun Siok Han yang kembali mencoba untuk menawar karena melihat Fang Chen Lon dan ketiga saudara seperguruannya pada terdiam gelisah dan tidak tahu mau berbuat apa. Loh Chiam Poe, bukankah Bo Am Poe sudah menyanggupi untuk meminta maaf atas nama Fang Sumoi berhubung Bo Am Poe yang memang menjadi biang atau dalang dari kerusuhan di sini? Anak muda, yang berbuat bukan engkau, meski mungkin saja benar bahwa engkau memang terlibat dalam kisruh ini sejak dari awalnya. Sayangnya, semua orang yang berada di tempat ini, menjadi saksi dan mengalaminya secara langsung. Menurut kepantasan dan tata krama rimba persilatan Tionggoan, maka siapa yang berani berbuat, siapa yang begitu gegabah dan sombong serta menghinap pihak ataupun orang lain, atau malah perguruan lain, maka dia yang harus bertanggung jawab dan memohon maaf atas semua yang dilakukannya. Engkau tidak berhak mengancam mengadukanku kepada Suhu. Lagi pula, belum tentu Suhu mengenal engkau ketus jawaban. Po Hang Chen Loan Masih juga tetap keras kepala dan tidak minta maaf. Ko Eiji untungnya masih sadar bahwa Fang Chen Loan ini adalah keponakan muridnya, jika tidak, mungkin sudah dihadiahkannya hukuman yang lebih menyakitkan sejak tadi. Sekali ini dia mengeluarkan kimpai dari Pang Chu Kaipang, mengangkatnya tinggi-tinggi dan berkata, Baiklah Fang Chen Loan, pada hari ini, selaku Tiang Lo Kaipang, di mana Kaipang Pang Chu Tek Ui Sinkai adalah Beng Chu Tionggoan, maka Lohu, Tian Liong Kuai Hiap memutuskan turun tangan dan bertugas untuk menegakkan aturan rimba persilatan. Sekarang juga engkau boleh memilih nyonya. Apakah akan memaksaku menuju kota Qing pengguna meminta pertanggung jawaban secara langsung kepada Suhu dan Subomu, ataukah Hengka sendiri yang akan menyelesaikannya dengan pihak-pihak yang engkau sakiti di sini? Bersamaan dengan itu, secara khusus kepada lima orang keponakan muridnya, Ko Eiji mengirimkan suara dengan ilmu. Menyampaikan suara dari jarak jauh, Beng Chu Tionggoan saat ini, dijabat oleh Tek Ui Sinkai yang adalah Sam Suheng dari Suhu dan Subomu Kalian Siao Jipo Tai Hiap dan Oaye Hawel Ali Hiap dari kota Qingpeng. Mudah-mudahan kalian semua sudah mengetahuinya, atau jika belum, segera pulang dan beritahukan Suhu kalian jika Lohu akan datang. Kata-kata Tian Liong Kuai Hiap barusan bagaikan guntur di siang hari. Terutama bagi kelima keponakan murid Kuai Ji yang mendengar bisikannya barusan. Wajah Fang Chen Long kini benar-benar berubah memucat, dan memandang Tian Liong Kuai Hiap dengan pandangan aneh. Kini mereka mulai sadar dan paham meski masih samar dan sebenarnya keliru sangka, mengapa Tian Liong Kuai Hiap begitu mengenal ilmu-ilmu mereka. Meskipun dugaan mereka masih keliru memang, karena bukannya dari Teg Ui Sinkai Kuai Ji yang menyaruh Tian Liong Kuai Hiap belajar ilmu dua mereka. Tetapi karena Kuai Ji atau Tian Liong Kuai Hiap adalah murid penutup dari kakek guru mereka. Dengan kata lain, Kuai Ji atau yang menyaruh sebagai Kuai Hiap itu, justru masih merupakan paman guru kelima orang yang sekarang berdiri serba salah itu. Hek It Kau Chu, Ang Liong Pang Chu, Cheng Liong Pang Chu, dan semua tokoh serta anggota tiga, tiga, perguruan kota Liangping. Te Chu, Bun Siok Han atas nama kami berima, dengan penuh kerendahan meminta maaf atas semua keributan yang kami timbulkan di sini. Te Chu sesungguhnya yang menjadi dalang dari keributan di sini dan Te Chu sadar perbuatan kami benar-benar keliru dan salah. Karena itu, Te Chu merasa berdosa dan siap menerima hukuman atas apa yang sudah kami lakukan secara tidak layak di tempat yang terhormat ini. Buat Cui sekalian yang merasa terhina, sekali lagi, Te Chu mohon maaf. Kata-kata dan permohonan maaf Bun Siok Han memang tulus. Dan dia melakukan serta mengucapkannya dengan sangat baik serta bisa diterima semua orang, khususnya dari tiga perguruan itu. Tetapi, sayangnya, sekali lagi sayang, bukan dia orang yang diharapkan meminta maaf ataupun mohon maaf atas semua perkataan menghina dan merendahkan tadi. Karena bukan Bun Siok Han yang menghina dan merendahkan para pendekar kota Liangping. Adalah Fang Chen Lon yang membuat banyak orang merasa kesal, terhina dan sangat murka. Dan dialah yang diminta dan dituntut untuk meminta maaf. Lohu masih tetap menunggu pernyataan dari Fang Chen Lon. Tetapi baik sekali engka sudah memberi contoh buatnya anak muda. Dengan demikian dia pun tidak akan kesulitan dalam menirukan perbuatanmu dan menunjukkan penyesalan secara bersungguh-sungguh, serta yang penting tidak mengulanginya lagi. Semua matuk ini memandang Fang Chen Lon. Wajahnya kini sudah berubah menjadi tidak segarang dan sesombong tadi lagi. Bahkan kini terlihat menjadi sangat mengenaskan. Dan pada saat itu, terlihat suaminya, Siow Ho Ho yang juga adalah putra sulung suhu dan subonya, sedang berbisik-bisik di telinganya. Keduanya terlihat saling pandang dan berkata-kata antara mereka berdua sampai pada akhirnya Fang Chen Lon berkata dengan berat hati. Cui sekalian, khususnya Ang Leong Pang Chu, Hek It Kau Chu, dan juga Ceng Leong Pang Chu, bersama seluruh tokoh dan anggota 3, 3, perguruan di kota Liang Ping ini, saya, Fang Chen Lon dengan penuh kerendahan hati meminta maaf atas semua keributan di sini. Sesungguhnya kami melakukannya karena memang sedang berusaha mati-matian untuk mengupayakan kesembuhan putra tunggal kami. Namun tanpa sadar justru sudah menerbitkan keonaran yang cukup besar di kota Liang Ping ini. Sesungguhnya kami semua, termasuk Cai Hei sendiri amat sadar jika perbuatan di sini adalah keliru dan salah. Buat Cui sekalian yang merasa terhina, mohon maaf sekali lagi. Mendengar permohonan maaf Fang Chen Lon yang pada pertengahan kalimatnya disampaikan dengan nada sedikit terisak, mau tidak mau Ko Aiji tersentuh dan juga terharu. Apalagi mendengar bahwa tindakannya ternyata hubungannya dengan anak tunggalnya yang sedang sakit. Hal yang membuat Ko Aiji menjadi sadar jika kemungkinannya ada sebab lain dibalik kejadian tidak menyenangkan di markas Hek It Kau ini. Dan kejadian itu kelihatannya berkaitan dengan mengapa sampai para keponakan muridnya berlaku begitu gegabah di situ. Tetapi bagaimanapun, dia perlu mengatakan sesuatu untuk saat itu. Baiklah, pihak Fang Chen Lon sudah mengemukakan permohonan maafnya dan sudah Cui sekalian dengarkan. Dan engkau, Fang Chen Lon, untuk anakmu yang sakit lohu pasti bersedia mengobatinya. Jika Tian berkehendak, maka mudahlah untuk lohu menyembuhkannya. Cui sekalian, warga tiga perguruan kota Liangping, khususnya Hek It Kau Chu, Ang Leong Pang Chu dan Cheng Leong Pang Chu, terima kasih atas kesediaan bergabung kelak ke Perkinsan pada saatnya kita akan berjumpa di sana. Saat ini, setelah semua urusan sudah dapat diselesaikan dengan baik, maka lohu mohon diri dari sini, dan silahkan, selamat berpesa dan menikmati jamuan makan malam dari Hek It Kau Chu. Setelah memberi hormat dan menyapa seluruh pemimpin tiga perguruan kota Liangping, Kau Ai Ji berpaling ke arah lima keponakan muridnya dan berkata, Kalian berlima, mari ikut lohu. Kita selesaikan hal-hal yang perlu diselesaikan, dan lohu perlu mendengar keadaan anak dari Fang Chen Lon, mari, setelah berkata demikian, Kau Ai Ji menunggu kelima ponakan muridnya berpamitan dan seusainya mereka pun berangkat pergi mengikuti di belakang Kau Ai Ji. Mendengar bahwa Kau Ai Ji atau Tian Leong Kau Ai Hiap akan berdaya upaya untuk menyembuhkan anak mereka, Fang Chen Lon berubah menjadi jinak. Meskipun, masih tetap dia belum percaya sepenuhnya kepada Kau Ai Ji. Namun, mendengar ada sedikit peluang bagi anaknya, dengan cepat dia berubah menjadi lebih baik dan lebih menurut. Mereka pun berjalan pergi mengikuti di belakang Kau Ai Ji yang tak berapa lama bertemu dengan beberapa anggota Kaipang dan terlihat bercakap-cakap sebentar dan menunjuk-nunjuk ke sebuah tempat. Baik, lohu akan menggunakan tempat itu. Lohu tidak ingin ada seorang pun yang mendengar dan mendekati tempat itu, karena itu panggil kawan-kawanmu dan berjaga di sekitarnya. Saat ini, lohu sedang ada urusan yang sangat penting dan harus segera diselesaikan. Baik, siap tiang lohu. Dan tak berapa lama kemudian, mengikuti petunjuk para pengemis itu, Kau Ai Ji menuju ke arah timur dan akhirnya menemukan sebuah rumah yang sudah berada dekat dengan pinggiran kota. Rumah tersebut cukup besar tetapi sudah tak terurus dan karenanya digunakan oleh kaum pengemis menjadi salah satu markas tak resmi mereka di kota Liangping. Meski kondisi fisiknya sudah tak terurus dilihat dari luar, tetapi rupanya, bagian dalamnya karena sering digunakan oleh kelompok Kaipang, jadi sedikit terurus. Apalagi bagian ruang depannya. Ruangan itu mungkin adalah area paling bersih dari rumah markas Kaipang di sebelah timur kota itu. Nah, baiklah, di sini kita aman. Anak muda, engkau mulailah bercerita. Dan kalian, khususnya engkau fang chen lon, sebagaimana janji lohu, urusan kesembuhan anakmu akan menjadi urusan lohu nanti. Tetapi, biar bagaimanapun kita harus mulai menyelesaikan urusan yang dihadapi satu demi satu. Harus dimulai dari engkau yang berhutang kisah dan alasan menghadirkan kekiseruhan di markas hekit kau anak muda. Kho Aiji berkata sambil berpaling dan memandang Bun Siok Han yang menyatakan menjadi dalam kekiseruhan. Dan mendengar perkataan Kho Aiji, Bun Siok Han yang kelihatannya sudah sangat siap, dengan tegas dan tanpa putus-putus berkata dan menjelaskan. Baiklah, sebelumnya Bu Ampue mengucapkan terima kasih karena membantu kami menghindari kekiseruhan yang lebih parah. Meskipun urusan dan alasan sampai kami nekat melakukan tindakan tidak terpuji itu kemungkinan tidak akan dapat kami selesaikan alias sudah gagal, setidaknya sampai saat ini. Padahal, kami semua pada dasarnya amat membutuhkan Yai. Tetapi, bagaimanapun. Langsung saja anak muda, kita lihat nanti apa yang gagal dan apa yang berhasil dari semua yang sudah terjadi. Baik Lo Chiang Pue, sesungguhnya mereka semua, saudara seperguruanku tidak akan nekat melakukan kerusuhan tadi jika bukan tanpa alasan. Tetapi, penyebabnya juga tidak jauh-jauh dari hutang Hek It Kau kepada toko dan usaha gergo Susok di kota Cingpeng. Kurang lebih dua tahun lalu, ketika Hek It Kau terancam bangkrut dan sudah nyaris menutup pintu perguruan mereka, Susok dengan amat rela hati memberikan pinjaman. Kepada Hek It Kau. Dan mereka kemudian berjanji bahwa dalam waktu enam, enam, bulan kelak, hutang tersebut akan dikembalikan. Dan syukur bagi mereka, Hek It Kau, karena dengan modal baru dari toko gergo Susok, mereka berhasil bangkit kembali dan bahkan menjadi semakin makmur dan jaya. Tetapi, sayangnya, sudah lebih setahun mereka mangkrak dan tidak pernah terlihat berusaha untuk melunasi hutang yang membuat mereka bangkit kembali. Mereka, saudara seperguruanku sudah hampir sepuluh kali bolak-balik menagih hutang itu, tetapi tetap saja gagal. Sampai akhirnya, Suhu menderita penyakit yang sudah tiga bulan terakhir ini tidak dapat beliau sembuhkan. Juga tak dapat disembuhkan oleh tabib-tabib yang didatangkan, termasuk yang dikirimkan oleh gergo Susok. Padahal, menurut Suhu, dia orang tua harus memenuhi undangan terakhir yang akan datang dalam waktu dekat atas nama kakek guru, karena Apa maksudmu Suhe, E.C. Haji Tiang Sinsian, Dewa Sakti Ji Tiang, Pek Ciu Ping sedang sakit apa parah luka beliau? Nyaris saja Kauai Ji membuka samaran dan jati dirinya, untung dia cepat sadar. Benar lho Ciam Pue, sudah berapa bulan terakhir Suhu tidak dapat lagi bangun dari pembaringannya. Tetapi, yang membuatnya sangat kecewa dan mempersiapkan Bo Am Pue, adalah, karena pertemuan terakhir sesama saudara seperguruan yang konon atas prakarsa langsung dari Sukong. Pertemuan itu dalam perhitungan dan penerawangan beliau, akan dilaksanakan dalam waktu sebulan atau dua bulan ke depan. Itu sebabnya Bo Am Pue datang mengunjungi Gau Susok di Cingpeng setelah sebelumnya berkunjung ke sekitar Gunung Ciausan Tau Tau, Putra Tunggal Fang Sumui ternyata juga sedang sakit dan hingga sekarang belum ketahuan penyakit dan obatnya. Kurang lebih setahun atau dua tahun silam, Suhu pernah bercerita tentang sebuah benda mucijat yang dapat menjadi ada obat dengan kemampuan dapat menyembuhkan banyak penyakit, termasuk juga menyembuhkan penyakit-penyakit yang amat susah untuk diobati. Benda mucijat itu adalah ginci ou atau guci arak-perak sekepalan tangan manusia dewasa, yang sayangnya sudah menghilang sejak lebih 60 tahun silam. Konon menurut kisah Suhau, air apapun yang dimasak atau direndam lebih semalam di guci pusaka itu, dapat menyembuhkan banyak penyakit parah. Amat kebetulan, menurut informasi yang kami dapatkan sebulan terakhir, Hek It Kau nampaknya menemukan sebuah benda pusaka berbentuk guci kecil pada dua bulan silam. Tetapi, sepertinya Hek It Kau Ciu masih tidak tahu dan mengerti dengan khasiat dari guci pusaka tersebut. Atau, bisa jadi memang bukan ginci ou? Itu sebabnya kami berlima bersekongkol. Untuk meminta ganti hutang Hek It Kau dengan guci tersebut, tetapi sayang lociam poe sudah membuat kami gagal. Mendengar keterangan Bun Siok Han, Ko Aiji tersentak kaget. Sangat kaget malahan. Karena dia sendiri sesungguhnya, sudah pernah membaca kisah tentang ginci ou dalam sebuah kitab kuno di Tian Chong San. Tetapi, dikisahkan, guci perak itu lebih sebagai legenda, dan selama seratus tahun terakhir tak ada seorang pun yang dilaporkan memiliki ataupun melihat benda pusaka itu. Lebih dari itu, Ko Aiji juga membaca dan menjadi tahu bagaimana Kero membuktikan dan membuat guci pusaka itu, jika memang guci yang dimaksud adalah ginci ou, mengeluarkan kemujijatannya. Bukan hanya menjadi bahan obat-obatan, khususnya obat karena sakit akibat pukulan iwakang dan bukan obat untiuk sakit biasa seperti demam, batuk dan sejenisnya. Selain itu, minum dari guci tersebut dengan tidak terputus selama setahun atau bahkan lebih, akan membuat orang atau manusia menjadi awet muda dan berusia panjang. HMMM, lohu mengerti sekarang. Satu yang lohu sesalkan dan pastilah juga akan disesalkan suhumu anak muda, dan juga disesalkan susyokmu siau jipo, yakni keputusan kalian yang kurang bijaksana. Meskipun tujuan kalian memang baik bagi perguruan, bagi suhu dan anak, tetapi Kero yang kalian tempuh sungguh keliru dan mendatangkan rasa sesal. Kalian tidak menimbang nama besar perguruan, padahal kalian memiliki seorang susyok yang sangat pandai dalam hal pengobatan. Jika kalian meminta kepada sem susyok, teku isinkai, maka pasti tidak akan mengutus siau susyok kalian yang masih amat muda. Karena susyok kalian yang masih muda itu, Koei Ji, adalah tabib hebat dan pasti bersedia untuk datang mengobati suhumu dan juga cucu dari siau jipo. Tetapi, tidak apalah, lohu akan mewakilinya untuk memeriksa, karena lama bergaul dengan siau susyok kalian, maka kami berdua sering saling belajar dan melatih ilmu dan bahkan juga termasuk ilmu pengobatan. Jika memang hanya itu masalahnya, maka tidak akan terlampau sulit untuk dapat menyelesaikannya. Biarlah besok kita melakukan perjalanan ke kota Cingpeng, karena lohu harus menyampaikan sebuah surat kepada siau jipo, dan juga setelah itu menyampaikan surat kepada suhumu anak muda. Tapi, apakah siau susyok kami, ecah, namanya aneh, Koei Ji, benar-benar akan mampu menyembuhkan anakku lociampuai terdengar siau hoho bertanya dengan nada penuh harapan. Kabar bahwa mereka memiliki siau susyok yang hebat dalam pertabiban mendatangkan harapan baru bagi suami istri itu. Saat suaminya bertanya, jelas sekali terlihat betapa Fang Chen Lo juga menyiratkan rasa penasaran yang sama terhadap kemungkinan pengobatan seng siau susyok. Padahal, siau susyok itu, sedang berada bersama mereka. Mungkin tidak mesti menunggu Koei Ji, susyok kalian, lohu akan mencoba untuk mengobatinya sesampainya di kota Cingpeng nanti. Jika lohu gagal, baru akan kupanggil Koei Ji untuk datang mengobati anak keponakan muridnya. Dia pasti bersedia untuk mengobati anak kalian itu nanti, apalagi karena memang hatinya baik dan penuh welas asih itu. Acah, terima kasih jika demikian susyok. Tanda petik. Selain itu, kita tidak boleh berharap terlampau banyak kepada guci pusaka yang disebutkan tadi. Memang benar, ada benda mestika bernama Ginchou yang memiliki khasiat luar biasa. Tetapi khasiatnya terutama mengobati penyakit yang disebabkan oleh luka tenaga dalam, racun tertentu tetapi tidak semua racun, sementara penyakit lain, guci itu belum tentu punya khasiat menyembuhkan. Selain itu, belum tentu guci yang ditemukan pihak Hek Itkau adalah guci wasiat tersebut. Karena itu, baiklah besok pagi kalian semua lebih dahulu pulang kembali ke kota Cingpeng, Lohu akan menyusul dalam waktu dekat karena memang harus bertemu dengan suhu kalian. Bahkan juga nanti menemui suhumu anak muda, karena memang benar, panggilan perguruan sedang menunggu mereka semua. Dan justru Lohu yang menerima dan mendapat tugas dari Tegui Sinkai, Pangcu Kaipang dan juga Bengcu Rima Persilatan Tionggoan untuk menyampaikan undangan antara sesama seperguruan itu. Setelah menyelesaikan percakapan bersama kelima keponakan muridnya, tanpa mereka tahu siapa sebenarnya Tian Liyong Khoai Hiap, Khoai Ji kemudian membantu memperkenalkan mereka dengan anak murid Kaipang. Betapa gembiranya masing-masing setelah tahu bahwa mereka ternyata masih memiliki hubungan yang rada dekat. Karena bagaimanapun Tegui Sinkai, Pangcu Kaipang adalah saudara seperguruan dari suhu kelima orang itu. Malam itu, berkuranglah rasa marah dan kesal Khoai Ji terhadap Fang Chen Lon yang berubah menjadi jauh lebih jinak setelah percakapan di markas Kaipang. Dan benar juga, besoknya, kelima keponakan muridnya sudah langsung melakukan perjalanan bersama, pulang kembali menuju ke kota Qingpeng. Bun Shok Han memutuskan untuk kembali bersama ke kota Qingpeng, sementara Khoai Ji akan menyusul kemudian. Dia memutuskan menyusul karena merasa ada hal yang ingin dikerjakannya terlebih dahulu. Yakni, Khoai Ji ingin menemui Hek It Kau Chu untuk memastikan satu urusan lain yang tiba-tiba mengusik ke tentraman hatinya. Dan itu langsung dilakukan besok paginya. Selamat pagi Hek It Kau Chu, mohon waktumu sebentar untuk sebuah urusan yang harus kupastikan kebenarannya Khoai Ji. Yang memang ternyata kembali ke markas Hek It Kau dan menjadi tamu Hek It Kau Chu di pagi hari. Acah, sebuah kehormatan besar menjadi tuan rumah bagi Tian Liong Khoai Hiap, seorang pendekar yang namanya tiba-tiba menjulang tinggi ke angkasa. Amat kebetulan karena Lohu belum sempat menyampaikan ucapan terima kasih atas bantuan Khoai Hiap semalam, Karena itu, terimalah ucapan terima kasihku secara khusus atas nama Hek It Kau dan juga atas nama. Tiga perguruan silat di kota Liang Ping ini, sambil berkata demikian, Hek It Kau membungkuk dan memberi hormat dan ucapan terima kasih kepada Khoai Ji. Sebuah ucapan terima kasih yang tulus dan Khoai Ji bisa merasakannya. Sudahlah, tidak usah terlampau berlebihan Hek It Kau Chu. Lohu datang kemari untuk mempercakapkan beberapa persoalan, jika Kau Chu tidak keberatan dan cukup punya waktu tentu saja. Berkata Khoai Ji. Sudah tentu punya waktu, tetapi, bagaimana jika kita bercakap-cakap sambil menikmati teh di pagi ini Khoai Hiap Undang Hek? It Kau, karena memang adalah waktu yang tepat pada pagi hari untuk minum teh. Dengan senang hati Kau Chu. Tidak berapa lama Hek It Kau Chu memberi perintah kepada bawahannya dan teh panas pun terhidangkan menemani percakapan mereka di pagi itu. Apa sebenarnya yang ingin disampaikan Khoai Ji? Kau Chu, ada dua hal yang ingin kubicarakan dan kusampaikan. Yang pertama, ucapan terima kasih kepada Kau Chu dan juga dua perguruan silat lainnya yang sedia untuk berjuang bersama kawan-kawan perguruan silat lainnya. Atas nama Tegui Pang Chu, Lohu mengucapkan terima kasih atas kesediaan dan semangat Kau Chu dan kawan-kawan di Liangping ini. A. C. H. Sudah sepantasnya sebagai sesama insan persilatan Khoai Hiap. Kami di sini rata-rata bersyukur karena bukan hanya boleh bertemu dan bertatap muka dengan Khoai Hiap, tetapi bahkan sudah menerima bantuan dari Khoai Hiap. Sungguh berkah yang tak terhingga bagi kami. Syukurlah semua boleh berakhir dengan kekeliruan yang tidak bertambah parah. Setidaknya, ketika ketiga perguruan bergabung ke petinsan kelak, tidak dengan membawa ganjalan dari sini. Kapan kiranya rombongan dari Kota Liangping akan melakukan perjalanan bertemu rombongan pendekar lainnya? Kami merencanakan untuk berangkat sebulan ke depan Khoai Hiap. Apakah ada petunjuk lain buat kami? Jika memang Khoai Hiap tiba lebih dahulu di sana, temui dan kemudian sampaikan juga pesanku kepada Tekui Khoai Hiap, Bang Chu kita dan juga semua sahabat-sahabat pendekar yang sudah berkumpul di sana. Kepada Tekui Pang Chu, kabarkan juga bahwa kita sudah bertemu di sini dan bahwa Lohu masih melanjutkan perjalanan untuk tugas yang lain lagi. Pada saatnya pasti Lohu akan datang untuk bergabung dengan rombongan pendekar dan selanjutnya bersama-sama membasmi Butek Sengpei. Tegas Khoai Ji. Baik Khoai Hiap, hal itu pasti akan kulakukan ujar Hektit Kau Chu. Sambil mengambil gelas teh dan meminumnya. Sementara Khoai Ji terlihat sedikit berat memasuki percakapan pada topik yang kedua. Tetapi, karena memang dia merasa amat penting, maka dia pun mau tidak mau harus membuka percakapan seputar soal tersebut. Karena itu, dia pun membuka percakapan soal tersebut. Kho Chu, persoalan kedua yang ingin Lohu kemukakan adalah persoalan yang dapat dilihat sepele, tetapi juga dapat dipandang sangat penting. Tetapi, untuk sekarang ini terus terang saja Lohu belum dapat memastikannya, berkata Khoai Ji dengan sengaja menggantung maksudnya di ujung kalimatnya itu. Tapi, benar saja, kata-kata tersebut memanding Hektit Kau Chu yang menjadi penasaran dan bertanya untuk mencari tahu apa maksud dari kalimat menggantung Khoai Ji tadi. Kalimat pada kata-kata terakhir Khoai Ji. Soal apa gerangan Khoai Hiap? Hektit Kau Chu bertanya sambil melepaskan kembali gelas berisi teh yang diminumnya. Soal tersebut berkaitan sangat terat dengan maksud utama kedatangan murid-murid Syao Jipo ke markas Hektit Kau. Aceh, masalah itu? HMMM, jika Khoai Hiap juga sampai memberi perhatian atas soal tersebut, maka, kami sebetulnya sudah akan membayar beberapa waktu yang lalu, tetapi sayang. Bukan persoalan itu yang penting Kho Chu, ada soal lain yang justru penting atau sangat penting namun belum dapat kupastikan, kata-kata Khoai Ji ini membuat Hektit Kau Chu menjadi penasaran. Aceh, jika bukan soal hutang kami, masalah apa gerangan Khoai Hiap? Hektit Kau Chu mau tidak mau bertambah penasaran. HMMM, ku harap Kho Chu tidak kecil hati jika ku sampaikan, karena Lohu sendiri pun jadi berkepentingan untuk memeriksa persoalan ini. Lohu sendiri menjadi bingung jika demikian, bolahkah Khoai Hiap menjelaskan lebih terang dan jelas buat Lohu? Begini Kho Chu, benarkah waktu-waktu belakangan ini Kho Chu atau anak buah Hektit Kau menemukan sebuah guci kecil yang berwarna keperak-perakan? Khoai Ji bertanya sambil menatap wajah dan mati Hektit Kau Chu dengan tatap mati serius. Tidak terlihat sedikitpun adanya perubahan di seri wajahnya itu, tetap tenang dan bahkan tidak terlihat terkejut dengan pertanyaan Khoai Ji barusan. Kelihatannya Hektit Kau Chu seperti tidak terlampau memberi perhatian terhadap benda yang ditanyakan Khoai Ji. Atau memang tidak tahu benda itu apa selain sebuah guci. Atau, kiranya soal pekerjaan kami Khoai Hiap. Iya, memang benar, Hektit Kau memiliki spesialisasi dan keahlian yang terus kami kembangkan dari waktu ke waktu hingga saat ini. Yakni, mencari, mengejar benda-benda purbakala dan benda pusaka dan kemudian kami pedagangkan dengan pihak yang memiliki selera dalam mengoleksi benda-benda antik tersebut. Entah jika ada anak buah kami yang benar menemukan benda tersebut. Apakah mendesak sekali buat Khoai Hiap saat ini untuk mengetahui tentang guci perak tersebut tegas Hektit Kau Chu? Dan balik bertanya kepada Khoai Ji. Khoai Ji yakin dengan seri wajah Hektit Kau jika Kau Chu itu sama sekali tidak berdusta. Jika Kho Chu berkenan, Lohu ingin tahu lebih jelas seputar benda tersebut. Entah Kho Chu bersedia membantu Lohu? HMMM, tentu saja. Jika Khoai Hiap memang memerlukannya, baiklah Lohu coba menanyakannya kepada murid kepala yang menemukannya pada beberapa minggu yang lalu, masih belum terlampau lama, sebentar Khoai Hiap, sambil berkata demikian, Kho Chu Hektit Kau memanggil keluar penjaga ruangan pribadinya dan memberi perintah untuk memanggil seseorang, kelihatannya murid kepala yang disebutkannya barusan yang dipanggilnya untuk menghadap. Butuh waktu beberapa lama sampai akhirnya murid kepala Hektit Kau Chu yang bernama Li Haiko. Begitu masuk, tokoh yang bertubuh gempal dan sudah berusia 42 tahunan segera memberi hormat kepada Hektit Kau Chu dan juga kepada Khoai Ji yang dikenalnya semalam. Menjumpai Kau Chu dan Khoai Hiap Loh Ciam Pue. Bangun dan duduklah Li Haiko ada sesuatu urusan yang ingin ditanyakan oleh penolong kita, Tian Liong Khoai Hiap. Aceh, seandainya dapat membantu, pasti menyenangkan untuk membantu dan menyumbang sedikit tenaga buat Khoai Hiap Loh Ciam Pue, berkata Li Haiko dengan kekaguman yang tak tersembunyiakan kepada Khoai Ji, tentu saja dalam wujudnya sebagai Tian Liong Khoai Hiap. HMMM, Lohu berterima kasih sekali seandainya Li Haik dapat membantu dengan informasi mengenai sebuah benda yang konon beberapa waktu lalu ditemukan. Benda tersebut adalah sebuah guci yang berwarna perak. Benarkah Li Haik baru-baru ini menemukan sebuah benda seperti itu, bertanya Khoai Ji dengan nada biasa saja dan tidak sangat antusias sehingga Membuat orang menjadi tidak tegang dan malah menjadi rileks sehingga tidak menduga yang bukan-bukan. Aceh, akhirnya ada juga yang bertanya dan tertarik dengan guci perak kecil itu. Loh Ciam Pue, selama berburu di Godisan, Gunung Godi, sampai bulan lalu, kami sampai Banhuteng, Bukit Selaksabuda. Pada hari-hari terakhir, kami sempat menyusuri sebuah bukit sebelah utara yang baru saja mengalami longsor yang parah. Hujan dan angin yang sangat besar membuat sebuah bukit sampai longsor, bahkan tebingnya sampai terbelah dan runtuh ke jurang. Sungguh mengerikan. Tetapi hasil dari menjelajah daerah longsor itu, hanyalah sebuah guci perak yang sampai saat ini tidak ada orang berminat membelinya. Khoai Hiap Loh Ciam Pue jadinya adalah satu-satunya orang yang menanyakannya sampai sekarang ini, padahal sudah lewat sebulan lebih sejak kami menemukannya. Karena tidak ada gunanya, maka pada akhirnya suhu menyerahkannya kepadaku dan sekarang ku simpan di dalam kamarku. Apakah Khoai Hiap ingin melihatnya berkata atau tepatnya melaporkan Li Haiko? Sesuai pertanyaan yang diajukan Khoai Ji tadi. Dan tentu saja Khoai Ji ingin melihatnya. Jika Li Heng dan Kau Cu tidak keberatan, maka Loh Hu ingin melihatnya, berkata Khoai Ji dengan nada suara tenang dan tidak mendesak. Baiklah, sebentar ku ambilkan Khoai Hiap Loh Ciam Pue setelah. Berkata demikian, Li Haiko keluar dari ruangan itu dan tidak berapa lama, tidak sampai sepuluh menit sudah kembali dengan membekal sebuah guci perak di tangannya. Dan begitu sampai, langsung dia menunjukkannya dan berkata, Benda inilah yang kami temukan di Godisan dan sampai sekarang, tidak ada satupun orang yang tertarik membelinya, bahkan menyimpannya pun nyaris tidak ada yang berminat. Berkata Li Haiko sambil menyerahkan guci perak itu kepada Khoai Ji yang langsung menerimanya dan berkata, Khoai Ji yang langsung menerimanya dan berkata,